Seperti yang sudah saya prediksikan sebelumnya ya guys Bahwa pada malam ini para buana akan diusir oleh Nek Ratu Sepertinya sebelumnya mereka ingin memenjarakan para buana tersebut Namun karena pertimbangan banyak hal akhirnya Nek Ratu pun hanya mengusir si para buana tersebut Dan disitu Dewa pun mengatakan kepada Nek Ratu Bahwa tak seharusnya para buana diusir dari rumah buana Namun Nek Ratu disitu mengatakan dan menegaskan kepada Dewa Bahwa apa yang telah diperbuat oleh para buana pun sudah melewati batas ya guys Maka keputusan Nek Ratu pada malam ini untuk menghukum dan membuat jera Para buana akhirnya Nek Ratu pun mengusir si para buana tersebut Akhirnya para buana pun menempati rumah yang sangat kotor ya guys Di sisi lain Dewa pun mengatakan kepada Nana bahwa dia sebenarnya tidak tega melihat ibunya diusir seperti itu Karena bagaimanapun dia adalah ibu kandungnya Dewa sendiri Sehingga Dewa merasa kasihan dan merasa ibatir hadap mamah parah tersebut Karena selama ini para buana tidak pernah hidup dalam kesusahan ya guys Dan sekarang dia hidup terluntah-luntah di rumah kontrakan yang sangat sempit dan lagi juga kumuh guys Di adegan berikutnya si Alia pun mengatakan kepada keluarga buana bahwa Sebenarnya Dewa mempunyai adik kandung dari Rama buana Namun yang mengetahui hal tersebut adalah suami dari si Alia itu Dan Dewa pun mengatakan ternyata dia masih mempunyai adik selain si Lipia ya guys Dan kemudian si Alia pun mengatakan kepada Kevin Rahasia terbesar keluarga buana adalah anak Rama buana tersebut Kevin pun bertanya kepada Alia apakah Alia mengetahui siapa anak Rama buana tersebut Namun sepertinya si Alia pun belum mengatakan apapun kepada Kevin tersebut ya guys Namun tiba-tiba entah apa yang terjadi di situ Si Kevin pun bertemu dengan Pasha Akhirnya mereka pun beradu mulut dan akhirnya Seperti biasa seperti yang telah dilakukan sebelumnya Setiap kali mereka bertemu adu jotos pun terjadi di antara Pasha dan juga Kevin Lalu kemudian di adegan berikutnya si Lula mengatakan kepada si Pasha bahwa ternyata selama ini Pasha adalah mantan suaminya dari si ular Alia Nah guys untuk saat ini kehidupan Nana dan juga Dewa sedikit lebih bahagia karena tidak adanya para buana di sisi mereka ya guys Semoga saja para buana bisa tobat dan menyadari apa yang telah dilakukan selama ini adalah salah ya guys Dan semoga saja dia tidak akan mengulangi kejahatannya lagi terhadap Dewa dan juga Nana Saksikan terus kelengkapan buku harian seorang istri hanya di HCTP 1 untuk semua Terima kasih telah menonton!